Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod booster baru ini adalah mod boost jet boost HD dengan livery PO efisiensi ya teman-teman dan untuk modnya ini berstatus free bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke untuk menampakan bisnya seperti ini ya ini seperti di 8x2 ya untuk boostnya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mereview ya dan dari depan disini sudah menggunakan lampu jet boost HD ya tentunya untuk perlampuannya sudah menyala ini lampu dekatnya ya dan untuk lampu jetnya seperti ini dan untuk lampu dimnya juga sudah menyala dan beginilah untuk lampu hazardnya untuk lampu hazardnya disini sudah seperti di aslinya ya ini send kiri untuk send kiri disini sudah menyala dengan normal begitu pun untuk send kanannya dan untuk wipernya disini sudah bergerak dengan lancar ya disini dan setelah ini kita akan buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan sliding door dan yang belakang disini menggunakan pintu swing dan untuk pintu swingnya menggunakan gaya lama ya kacanya itu ikut juga untuk penampakan di interiornya seperti ini disini untuk posisi spionnya ini agak unik ya walaupun menggunakan spion balap tetapi beda sama yang generasi sekarang dan untuk boostnya ini mantep banget kita coba untuk berpindah lokasi dulu ya disini dan sekarang kita berada di kota solo ini tepatnya di SPBU nya ya untuk boostnya ini sangat keren sekali bahkan real ya seperti di aslinya apalagi dengan livery dari PO efficiency ini menambah kesan keren ya dari boost ini dan ngomong-ngomong ini untuk sasisnya menggunakan mercedes band cooler ya untuk sasisnya karena untuk setirnya tadi sangat besar sekali seperti tampah ya kalau nggak salah dan ini kita belok ke kanan kita tes ya untuk bagian gas serta remnya disini untuk lampu remnya juga sudah menyala lalu lampu hazardnya sudah menyala juga dan untuk lampu mundurnya ini tidak menyala ya karena untuk lampu mundurnya ini tergabung sama lampu sen jadi nggak masalah karena boostnya ini kan sudah ada semacam alarm mundur ya jadi untuk lampu mundurnya ini nggak perlu juga namun sayangnya disini belum ada animasi ya animasi 123 ini belum ada dan untuk letak posisi spionnya ini agak unik ya karena untuk posisi spion di bagian kanan ini agak ke bawah ya kan biasanya itu agak ke atas lah ini ke bawah ya jadi unik sekali beda dari mode yang lain teman-teman dan ini kita buat untuk cinematicnya waduh kita nampak dong nggak apa-apa kita lanjut saja aduh nampak lagi dan disini untuk bagian gasnya juga lumayan enak namun sayangnya disini untuk suspensinya sangat kaku ya disini mungkin nanti untuk pengaturan dari gas serta rimnya ini bisa diatur ulang mungkin dari autornya tapi untuk keseluruhan ini enak-enak banget ini untuk modnya dan mungkin cukup sekian untuk review singkat dari mode jet boost HD efisiensi bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Pak Brishab dan channel salam bujit mania